Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan memparkan tentang penilaian dan evaluasi Dalam pemahaman understanding by design yang ke-6 yaitu Kemampuan pengetahuan diri Mari perkenalkan langsung terlebih dahulu untuk mengenalkan anggota kelompok kami Yang pertama ada saya, yang kedua ada amanah usia Yang ketiga ada asli, yang ke-5 dari membutuhi Dan yang ke-4 adalah marcella mati Dan evaluasi aspek pemahaman kemampuan pengetahuan diri Menurut saya 5 rupiah penilaian Yang pertama ada sadar diri Yang kedua ada metakognitif Yang ketiga adalah penyesuaian diri sendiri Yang ke-4 adalah refleksi Dan yang ke-5 adalah hijau Yang pertama adalah sadar diri Kesadaran diri adalah keadaan dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sekepat-sepatnya Kurniawati dan kawan-kawan 2017 menyatakan seorang peserta didik disebut memiliki kesadaran diri Jika peserta didik tersebut memahami emosi yang sedang dirasakan Selesai terhadap informasi mengenai dirinya sendiri dan sadar tentang dirinya dalam proses pembelajaran Yang kedua adalah metakognitif Metakognitif adalah sebuah konstruksi psikologis yang kompleks Yang meliputi pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi Atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya Metakognitif menurut Herlanti 2015 Akan mendorong kemampuan peserta didik dalam membecahkan masalah Dan mengembangkan keperampilan berpikir lebih tinggi Patudin 2016 menyatakan dalam penilaian pada rubrik metakognitif Diri 3 pengetahuan Yang pertama adalah declaratif knowledge Yang kedua adalah procedural knowledge Dan yang ketiga adalah conditional knowledge Declaratif knowledge merupakan informasi faktual yang diketahui oleh peserta didik Yang dapat dilaporkan baik secara riset maupun tertulis Pengetahuan mengenai rumus perhitungan tertentu adalah contoh pengetahuan declaratif Procedural knowledge berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu Atau bagaimana melakukan sebuah tahapan proses Pengetahuan tentang bagaimana melakukan perhitungan dengan rumus yang telah diketahui Sebelumnya adalah contoh pengetahuan procedural Conditional knowledge adalah pengetahuan atas kapan, bagaimana, serta dalam kondisi apa, cara, atau strategi tersebut digunakan Rubrik yang ketiga adalah penyesuaian diri sendiri Poirudin 2012 menyatakan penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mengacu ke arah hubungan yang harmonis Antara tuntutan internal dari motivasi dan tuntutan eksternal dari realitas Penyesuaian diri dapat diartikan atau dideskirksikan Sebagai yang pertama penyesuaian diri berarti adaptasi Dapat mempertahankan eksistensinya Atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan ohani Dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial Yang kedua penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas Yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip dan lain-lain Rubrik yang keempat adalah refleksi Haslanah 2014 menyatakan kemampuan merefleksikan kebelajaran dilihat dari peserta didik Mampu melihat kelebihan dan kelemahan dalam belajar Sehingga peserta didik dapat mengoptimalkan hasil belajarnya dan mampu memantau belajarnya sendiri Ketika peserta didik mau merancang, memantau dan merefleksikan ke sebelajar Mereka secara sadar mereka akan lebih percaya diri dan lebih mandiri dalam belajar Rubrik yang kelima adalah bijak Wijins dan Mixtai 2005 menyatakan bahwa bijak atau bijaksana adalah sadar diri akan batas-batas Dari milik sendiri dan orang lain Mengenali prasangka sendiri Memiliki integritas Mampu dan bersedia untuk memahami segala sesuatu Demikian pengaparan kelompok kami terkait dengan penelayan dan evaluasi konsep pemahaman dalam hadis dan imbaya desain kemampuan mereka Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih